Oke lor, selamat suri lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutkan video saya Sebelumnya lor ya Penyakit Motor saya Mega Pro Hio Yang hilang kompresi Di video saya sebelumnya Prediksi saya kan hilang kompresi Sudah saya pakai Cara Yang pertama yaitu Memasukkan Oli ke dalam lubang busi Karena Disinyalir Lubang dari celah-celah Klep mungkin Prediksi saya Sebelumnya yaitu Keganjel Sisa-sisa pembakaran yang Tidak sempurna ya lor Sehingga si klepnya Tidak nutup sempurna Sehingga kompresinya itu Tidak sempurna lor Seperti diengkol ngelos ya Cara pertama sudah saya lakukan Namun hasilnya nihil Kompresinya masih Tidak kunjung kembali Jadi saya putuskan Opsi berikutnya itu Harus bongkar Turun mesin Cek kondisi Kondisi kopnya Kondisi klepnya Jadi ini saya putuskan Sudah saya bongkar Namun Alhamdulillahnya Sebelum saya turunkan Saya kok iseng Buka Tutup klep ya Setelan klep saya buka Saya iseng Biasanya Begitu saya ada trouble Langsung Terlurun Turun utuh ya lor Nampak ngecek Klep dan Noken asnya Ya Alhamdulillahnya lor Saya dapat Dapat apa ya Iseng tadi Kok kepingin buka Tutup klep Ternyata bener lor Kenapa Akibatnya Tidak ada kompresi Karena memang Penyakitnya ini lor Penyakitnya Tersangkanya Ini dia Uh Tidak kelihatan ya Nah ini dia Penyakitnya lor Nah itu dia Ternyata Rantai klepnya Loncat lor Karena memang Ada suara klitik Di rantai Rantai ketangnya Cuma saya kemarin Belum Sempat Ditincangin Sehingga Akhirnya Alhasil Rantai ketangnya Loncat ya Keluar dari Lintasan Ini Untuk Stud Stud ketangnya Stud rantai Kamratnya Masih Bagus Masih berfungsi Tadi Ketika Saya Kencangkan Dan Coba Putar Dengan Engkul 14 Ternyata Nah Ngelos Ya Noken Asnya Ternyata Memang Benar Penyakitnya Adalah Rantainya Rantai ketangnya Loncat Keluar Dari Lintasan Lur Jadi Alhamdulillah Gak Gak sempat Saya Turunkan Andaikan Saya Turunkan Jadi Pekerjaan Saya Sia Sia Makan Waktu Sia Sia Jadi Tipsnya Seperti itu Kita Bila Motornya Tulur Tulur Khususnya Honda Herac Karena Memang Di Jenis Rantai Keteng Jenis Kupu Kupu Ini Memang Rawan Loncat Karena Kerenggangannya Kerenggangannya Seperti ini Kurang Dikit Dibanding Dengan Rantai keteng Yang Miliknya Seris GL100 Atau Seris Yang Model Rantainya Seperti ini Ini Sangat Aman Dan Sangat Rekomendasi Makanya Kelemahannya Di Rantai keteng Kupu Kupu Di Kelas Nyotek Mega Pro Dan Tigre Itu Seperti Ini Renggang Jadi Rawan Loncat Begitu Stub Kamrat Longgar Sedikit Loncat Lur Padahal Enggak Seberapa Parah Kendor Masih Dibilang Kondisi Halus Masih Karena Bunyinya Enggak Begitu Mencolok Tetapi Ternyata Alhasil Ladi Loncat Lur Sebelum Saya Cek Klep Nya Mudah Mudah Tidak Nabrak Klep Saya Coba Dulu Nanti Perbaiki Di Rantai Kamrat Dulu Kalau Sudah Diperbaiki Kamrat Cek Top Dicoba Hidup Berarti Klep Aman Tapi Kalau Ini Rantai Keteng Sudah Diperbaiki Top Sudah Pas Masih Belum Juga Nyala Masih Ngempos Kompresinya Berarti Bisa Dipastikan Klep Nabrak Mudah 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 Tidak Sampai Nabrak Klep Oke Lur Jadi Langkah Berikutnya Saya Perbaiki Dulu Saya Perbaiki Dulu Rantai Keteng Tanpa Buka Manit Insya Allah Bisa Tingkal Congkel Pake Obeng Man Setelah Itu Kita Top Posisi Piston Dan Penang Ini Setelah Itu Bisa Dicoba Mudah 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 Bisa Hidup Oke Lur Mungkin Itu Dulu Video Singkatnya Untuk Tulur Tulur Jika Ngalami Kendala Seperti Saya Alang Kebaiknya Melakukan Langkah Langkah Seperti Yang Tadi Saya Lakukan Jadi Jika Kompresinya Tulur Tulur Itu Ngempos Hilang Kompresi Pake Cara Yang Pertama Yaitu Kita Masukkan Oli Ke Lubang Businya Jadi Lakukan Tahap Pertama Masukkan Oli Ke Lubang Busi Setelah Itu Ditutup Dengan Jari Yang Dilapisi Kain Kemudian Kita Coba Kick Stutter Kita Coba Engkol Sampai Dia Bisa Kembali Awal Apa Anda Prediksinya Seperti itu Langkah Langkah Jadi Kalau Dikasih oli Lobang Businya Kompresinya Bisa Kembali Berarti Kondisi Klepnya Masih Aman Hanya Terganjel Di Kotoran Bekas Pembakarannya Di Celah Celah Klepnya Jadi Klepnya Tidak Bisa Tetap Tapi Jika Langkah Pertama Itu Tidak Sukses Tidak Berhasil Bisa Coba Cara Yang Kedua Kita Cek Rantai Keteng Dengan Gigi Sentrik Yang Dibawa Jadi Khawatir Ininya Loncat Setelah Itu Tempatkan Rantai Keteng Pada Posisi Semula Bisa Setelah Itu Bisa Dicoba Kembali Kalau Masih Setelah Rantai Keteng Ini Diperbaiki Dan Topnya Sudah Pas Masih Saja Masih Nge-post Sudah Bisa Dipastikan Klepnya Nebrak Dan Bisa Dipastikan Klepnya Bengkok Oke Itu Aja Tips Tips Dari Saya Untuk Ngetasi Kompresi Hilang Khususnya Di Keluarga Honda Kalau Sudah Positif Bengkok Ya Mau Gimana Ya Harus Bongkar Harus Ganti Klep Harus Diseteng Di 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 Dibersihkan Celah Celah Kelapnya Oke Tulur Langkah berikut Saya Akan coba Perbaiki Dulu Rantai Ketengnya Saya Pasang Lagi Mudah-mudahan Tidak Sampai Bisa Kembali Asalnya Itu Itu Video Singkat Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Saya Ingatkan Tulur-tulur Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Di Like Di Comment And Share Terima Kasih Telah Menyimak Video Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh